Polisi bersenjata lengkap menangkap 15 orang yang terlibat bentrok dari kedua belah pihak. Tidak terima rekannya ditangkap, puluhan sopir angkot mendatangi pos polisi menuntut akan mereka yang ditangkap untuk dibebaskan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 16 pelaku, polisi menetapkan sebanyak 5 orang, yaitu 3 orang dari sopir angkotan desa dan 2 orang dari petugas di suhuk sebagai tersangka. Bentrokan ini dipicu adanya larangan sopir angkotan desa masuk ke wilayah pasar yang dilakukan oleh petugas di suhuk.